Kota Tegan Sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional Oleh sebab itu menjadikan Kota Tegal tumbuh menjadi pusat ekonomi perdagangan dan jasa PT PLN Persero, unit layanan transmisi Dargadu Indutegal Berkomitmen menjaga kehandalan penyaluran pasokan tenaga listrik Di wilayah Kota Tegal dan di wilayah Pantura mulai dari Kota Batang sampai dengan Kota Berbes PLN bertransformasi menghadirkan terang di seluruh negeri Serta menjadi bagian dalam perjuangan membangun Indonesia maju OLTJ Tegan merupakan salah satu subsunit dari Unit pelaksana transmisi Purwokerto Yang terdiri dari empat personil tim yaitu Tim Pemeliharaan Proteksi dan Meter Tim Pemeliharaan Gardu Induk Tim Pemeliharaan Jaringan Dan Tim Pemeliharaan Jaringan dan Gardu Induk Dengan wilayah kerja 9 Gardu Induk 150 Cafe Dan 1 Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Antara lain Gardu Induk 150 Cafe Kebasen Gardu Induk 150 Cafe Brebes Gardu Induk 150 Cafe Bumiayu Gardu Induk 150 Cafe Balapulang Gardu Induk 150 Cafe Pemelang Gardu Induk 150 Cafe Comal Gardu Induk 150 Cafe Pekalongan Gardu Induk 150 Cafe Batang Gardu Induk 150 Cafe New Batang Dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 Cafe Pemelang Jaringan transmisi wilayah kerja WLTG Tegal mempunyai total panjang 930,9 km S Dengan panjang transmisi 500 Cafe 585,7 km S Dan panjang transmisi 150 Cafe 345,2 km S Yang melewati beberapa kota dan kabupaten antara lain Kabupaten Brebes Kota Tega Kabupaten Pemelang Kota Komal Kota Pekalongan Kota dan Kabupaten Batang PT PLN Persiro Unit Layanan Transmisi Dan Gardu Induk Tegal berkomitmen selalu tetap menjaga keandalan listrik Untuk kemajuan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!